Tidak semestinya mereka bertindak begini Pertanyaan saya Inspektorat siapa? Dispora siapa? Di bawanawan siapa? Bapaknya siapa? Bupati Itu yang sedikitannya Sehingga Saya rasa manusiawilah dari pihak kami Ini ada apa denganmu Inspektorat? Apakah kalian dalam tekanan kah? Sehingga menuliskan audit Itu yang saya maksudkan Kata kuncinya ada apa denganmu Inspektorat? Inspektorat itu kedatangan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semirsa Pada siang hari ini Kami sengaja datang Kekediaman pribadi Pak Suprianto ya Yang kemarin Didakwa Melakukan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan tanah Untuk stadion Sebak bola yang berada Di Gang Muslimin Jalan Marsma Iswah Yudi Rinding Oleh kejaksaan Negeri Tanjung Redes Namun demikian Di pengadilan tipikor Yang digelar di Samarindaf Dan putusannya dilakukan secara virtual Ternyata pengadilan negeri Pengadilan tipikor memutuskan Bahwa Pak Suprianto Dibebaskan dari segala tuduhan Tentu saja ini Menjadi sesuatu yang unik Bagi kami Mengingat Jarang sekali ada Orang yang dipidanakan dengan Atau didakwakan dengan Sangkaan tindak pidana korupsi Khususnya di Kabupaten Mbrau ini Yang berhasil Lolos dari jerat hukum Akan tetapi Pak Suprianto dan Penasihat hukumnya Pak Sarudin Itu ternyata Diponis Tidak bersalah Dan bebas Untuk membicarakan ini Karena ini menarik menurut kami Wajib untuk kita Publikasikan Agar publik menjadi tahu Ada apa dan bagaimana Kronologis Kejadian Sehingga Hakim tipikor Memutuskan Pak Suprianto Bebas dari segala jerat hukum Baik Assalamualaikum Wr. Wb Pak Oeyong, Pak Supri Tentu saja sebelum saya tanya Kenapa Hakim Memutuskan Pak Suprianto ini Dibebaskan dari Segala Apa Tuntutan Pidana korupsi Sebagaimana yang didakwakan Jakarta penuntut umum Pasal 2 ayat 1 Pasal 3 dan pasal 18 undang-undang Tidak pidana korupsi Sebelum kesana Tentu kita bicara dulu Punutan jalan cerita Saya tertarik memang Ngejar soal Inspektorat ini Tadi Apa bang Danggal lah Saya ngeliatnya gitu Ketika Inspektorat Di tanggal Pak Supri tanggal 18 Inspektorat ngeluarkan LHP nya Tanggal 20 Kemudian pernah ada Bertantangan dengan LHP Yang sebelumnya Menurut abang sendiri Ngeliat Cara kerjanya Inspektorat sebegitu Gimana sih Jadi begini Kalau saya menilainya Bahwa Inspektorat ini Sebagai Inspektorat Dia sebenarnya Menurut saya ya Tidak tahu Dan belum paham Tentang tugas apa sih Fungsi apa sih Mereka ini Di pemerintah Dari Kabupaten Beras Sebagai Inspektorat Ini kan menurut saya Sudah melampaui kewenangan Yang bukan kewenangannya Menghitung Terusnya negara Kok dia ikut menghitung Dengan menerikan LHP Yang menurut saya LHP ini Tidak profesional Kedua Bukan hasil audit Yang Semestinya Sebagaimana mestinya Pada saat Hakim Menyatakan Pak Supri Dibebaskan Dari segala Daku Anwar Sebagaimana yang didakwakan JPU Pasal 2 Ayat 1 Pasal 3 Dan Pasal 8 Jumto pasal 18 Pak ya Kan Hakim juga Dalam putusannya Memerintahkan Segala Harkat Martabat Pak Suprianto Itu dikembalikan Termasuk Tentu Posisi Jabatan Beliau Sebagai Kepala Dinas Pertanah Upaya Untuk Mengembalikan ini Sudah mulai dilakukan Belum Pak Sudah mulai Sudah Gimana Sudah mulai dilakukan Jadi Saya sudah Sarankan ke beliau Tolong menghadap Kemungkinan saya juga akan Menghadap kebagian Hukum Kebayangkan dimana Beliau ini kan Kalau kita Bertindak Apa namanya ya Mengingat Aturan Dari Tentang kepegawaian ini ya Itu kan Awalnya itu kan Sebelum Instra Dia juga sudah Di putusan ini Sudah nyata-nyata jelas Mengembalikan Harkat Kedudukan Martabat Dan belah-belahnya itu Harus dikembalikan Makanya saya berharap Pemerintah daerah Ya Kabupaten Berau Ini segeralah Ditindak lanjut Karena selama 6 bulan ini Dengan tidak Dengan dipotongnya Hak Pak Suprianto Sebagai kepala dinas Itu kan Ya cukup Menyiksa buat keluarganya Kalau saya melihatnya Kalau putusan ini kan Suatu hal yang Tidak perlu lagi kita Asumsikan Perdebatkan Namanya putuskan Harus dijalankan Jadi saya berharap Pemerintah daerah Kami juga akan Mengajukan baik Kelisan maupun tulisan Supaya di kemudian hari Masing-masing ada pegangan Oke Kalaupun Pemerintah daerah Berpendapat lain Itu monggo Nah tentu kami juga Punya upaya hukum lain Di saat Muncul waktunya Oke Iya tau Karena saat ini kan Kejaksaan itu kan Harus melakukan kasasi 14 hari masih ada waktu Tentu kalau Dan mereka sudah Kayaknya saya baca di media Mereka memastikan akan kasasi Nah itu kan Haknya mereka lah Ya mereka Sudah ngomong gitu Tetapi kan itu kan Pasti ada tembusan ke kami Betul tidak mereka Melakukan kasasi Saat ini belum ada ya Saat ini belum ada Bang saya kembali lagi Ke persoalan Inspektorat tadi Yang saya tahu Inspektorat ini kan OPD Yang pembinaannya sebenarnya Secara internal Internal di pemerintahan Artinya ketika memang Ada dugaan Tindak pidana korupsi Harusnya Secara mekanisme kerja Pembinaan dulu Karena sesama Sesama tubuh Sesama pemerintah Dan dalam aturannya Ada waktu yang dikasih 60 hari Kepada orang yang Disangkakan Yang diduga Menyalahgunakan Baik untuk memperbaiki Atau bahkan Kalau memang ada kerugian negara Kembali Tidak semerta-merta Langsung menjadi Kasus hukum Kasus hukum Benar Iya kan Tetapi Saya kembali Ke 2018 tadi Iya Kok tiba-tiba LHP nya Malah meluncurnya Kekejaksaan Iya Dan itu menjadi Salah satu alat bukti Betul Dijadikan alat bukti Untuk penetapan tersangka Iya Supaya terpenuhinya Liga saran Betul Yang saya mau tanyakan adalah Dimana Tugas dan fungsi Inspektorat Sebagai lembaga Pembina Internal Bagi pemerintah itu Komentar apa? Komentar saya begini Ini kan juga Muncul di penat saya Ini agak lucu Ini kok Satu rumah Boleh dikata Kalau Satu rumah Rumah tangga Kok rumah tangganya sendiri Orang-orang salah satu Situlah yang merusak Rumah tangganya sendiri Kalau dibilang Selingkuh sih Enggak Enggak Karena maksudnya semua Orang yang benar Ya Orang yang benar kok Di dalam rumah ini Mungkin ada Tidak rasa suka Atau apa ya Itu Saya rasa manusiawi Tetapi Tidak semestinya Mereka berdindak Begini Betul Itu yang saya maksudkan Iya Tidak semestinya Mereka bertindak Begini Pertanyaan saya Inspektorat siapa Dispora siapa Di bawah Bapaknya siapa Bupati Itu dia Itu yang sedikitannya Sehingga Saya rasa manusiawi lah Dari pihak kami Ini ada apa Denganmu Inspektorat Nah Itu pertanyaannya Tapi Apakah kalian dalam Tekanan kah Iya Saking menuliskan audit Itu yang saya maksudkan 2020 Kata kuncinya Ada apa Denganmu Inspektorat Inspektorat Kedatangan kami Terakhir nih Apakah abang Bisa mengomentara ini Atau tidak Saya tidak tahu Bang Tapi saya berharap Abang bisa komentar Saya berharap Memang masih ada Upaya hukum lainnya Yang bisa dilakukan oleh JPU ya Kasasi tadi Dan kita tidak tahu Hasil kasasi tadi Apa Nanti Belum tahu Tapi setidaknya Hari ini Sudah ada putusan Minimal Yang bisa kita pegang Dengan Diponis bebasnya Pak Supri ini Ini kan Presiden buruk Sebenarnya Kalau kami melihat Sebagai media Presiden buruk Harkat Kedudukan Martabat Nama baik Dan segala macam Seseorang Yang Dituduhkan Didakwakan Dan ditersangkakan Yang dia tidak lakukan Sesuatu yang Ternyata tidak Dia lakukan Dengan ponis bebas ini Ya saya sih Berharap Kejadian seperti ini Di kemudian hari Tidak terulang Bahasa seseorang Merasa terjolimi Bahasa seseorang Merasa Dikriminalisasi Dan mungkin Merasa begitu Karena Pasti Saya yakin Ada sesuatu Bahasa Pak Supri tadi Menyatakan Saya ini Dikriminalisasi Saya menangkap Sesuatu Di situ Sebenarnya Tapi Saya tidak Etis Kalau menanyakan Itu Tapi saya Nangkaplah Maksudnya Supaya tidak Terjadi lagi Di kemudian hari Dan sisi kacamata hukum Abang melihatnya Gimana Jadi Dari Kasus yang terjadi Kepada kalian kami Saya melihatnya Begini Dan ada harapan Yang saya akan Sampaikan Oke Kepada Terutama Bagi kami Pendengar-pendengar hukum Baik itu Institut Kejaksaan Kepolisian Termasuk Dari kami Sebagai advokat Begini Jadi Atas kejadian ini Sebenarnya Bukan persoalan Siapa menang Siapa kata Betul Tapi keadilan Dalam kasus ini Ya Selama ini Ini kan Masyarakat ini kan Selalu Menurut saya ya Iya Dari sebelum kasus itu Mungkin Satu atau dua itu Belum tentu Mendaratkan Benar-benar Rasa keadilan itu ada Oke Nah Disini harapan saya Ya marilah Kita penegak hukum Jangan sampai ada Istilah dari Alito ya Alito itu Tentang Tirani etikat baik Oke Pertanyaannya Tirani etikat baik Ini apa sih Jadi dia Sebagai penegak hukumnya Tidak Saya tidak menyebut Siapa Siapa ya Termasuk kami Diri kami sendiri Ya marilah kita Dalam penegakan keadilan ini Benar-benar Tidak hanya melihat dari Sisi hukum positifnya Harus kita perhatikan dari Berbagai aspek Terutama Terkait terdakwa Ini Klien kami Apakah benar Tentu hukum ini kan Ini pasti Oke Kalau kita tuduhkan orang Ada dasarnya Enggak Dasarnya apa Kalau tindak penandang Koopsi Begitu Kenapa saya Dari awal yakin Saya Keyakinan saya Dari kejanggalan Kejanggalan yang ada PPK Sengaja Seolah-olah Dihilangkan Kuasa pengundara Juga seolah-olah Dihilangkan Tetapi Kembali lagi Bahwa Kita ini manusia Berbuat apa aja Tapi kalau Oh Allah Belum berganda Itu dia Itulah yang terjadi Ganda Contoh ya Dalam kasus ini Langsung merinding bulu-bulu saya Banyak hal-hal yang Saya temukan Di luar pemikiran saya Di luar nalar saya Tiba-tiba Semacam ada Ketukan-ketukan Mengingatkan Ini loh kau cari Sampai last minute Boleh dikatakan Kita terakhir ya Waktu saya bikin peledoy Tiba-tiba Yang tidak perlu saya Ada bisik semacam Ada petunjuk gitu loh Ini tentang kegurangan negara Tentu harus dicari Nah Setelah saya cek Di dispora Yang tidak perlu saya sebutkan Saya mencari data ini Ternyata berkas Sudah disita semua Tetapi Ada beberapa berkas Yang ketinggalan Oke Ketinggalan Ini surat pengantar Modelnya hanya surat pengantar Tapi isinya Isinya sudah disita Menunjukkan Bahwa Tidak ada kerujian negara Karena Pak Suprianto Sudah Sebagai kepala dinas Saat itu Sudah menindaklanjuti Ke BPKRI Sebagaimana LHP-nya Infector Jadi Untuk Harapan saya ya Sebagai Siapapun Di negara ini Sebagai penegak hukum Penegak hukum kan Artinya Adalah jalan Masyarakat Kita ini Untuk mencari Menempuk adilan Menempuk adilan Marilah kita sama-sama Bahwa Jangan sampai Hanya karena Ego Hanya karena target Hanya karena mental Mau menang Kita abaikan Hak-hak Konstitusi Warga negara itu sendiri Oke Sehingga Ini kan Muncul pertanyaan Bagaimana seandainya ya Keluarga saya Salah satunya Atau keluarga hakim Atau keluarga penyidik Ya Di Jolimi Atau dia duduk Di korsi pesakitan Tentu ada muncul Pertanyaan Apa jawabannya Tentu jawabannya Hanya satu Kenapa Kami atau Saya Di Jolimi Jadi kalau Saya melihatnya Setiap kasus Saya melihatnya Saya selalu Gambarkan ke diri saya dulu Wah Ini orang di Jolimi Bagaimana Kalau keluarga saya Tentu saya juga Akan mati-matian Untuk memperjuangkan Mencari rasa Kedilan itu sendiri Jadi jangan heran ya Bahwa di Publik itu Muncul Kok hukum itu Tajam ke bawah Tumpul ke atas Oke Iya dong Oke Kok kalau orang yang Susah-susah Atau karena ada Kasus ini By order Atau apa ya Saya tidak menyebut Kasus ini ya Ya betul Secara umum nih Secara umum nih Jangan hanya Karena ada kepentingan Ada kesentikan Mentalan kita Ke orang lain Kita korbankan Dengan cara Kewenangan kita Ada di situ Digunakan Nah kewenangan Ya itu Oke baik Karena kewenangan Kita jolim Dengan orang lain Hanya karena Ada rasa tidak suka Baik Bang Itu aja mungkin Sekali lagi Saya Kami atas nama media Mengucapkan Selamat nih Kepada Pak Supri Ya Yang Sudah diponis bebas Untuk sementara Waktu Pak Karena memang Masih ada kasasi Yang Lagi Apakah ditempu atau tidak Kita belum tahu Tetapi Tetapi setidaknya Hari ini Bapak Minimal dapat Setengah dari Kepastian hukum itu Bahwa Bapak Tidak bersalah Setidaknya Dan mudah-mudahan Melalui tayangan ini Setidaknya Terkelirkan dulu Dipulihkan dulu Nama baik Bapak Ya Di masyarakat Dan kita berharap Memang semua Bahwa kejadian Seperti ini Tidak terjadi lagi Tidak ada lagi Warga negara yang merasa Dijolimu Tidak ada lagi Warga negara yang merasa Dikriminalisasi Karena mungkin ada Faktor X Tertentu Itu saja mungkin Sekali lagi Terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih